Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat topi makota yang sangat simpel banget Nah ini kertas ukuran 15x7 cm kita lipat seperti pada video Nah seperti ini kita lipat Kemudian kita akan gunting, kita akan gunting membentuk bulu-bulu Nah seperti ini kita gunting lanci pada bagian atasnya Setelah itu kita akan bentuk gunting cacah kecil-kecil seperti pada video Nah ini kita gunting sampai pada ujung yang atas ya Nah seperti ini kita gunting Oh ya teman-teman yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe, like, dan komentarnya Nah seperti ini setelah itu kita akan gunting ini kertas 10x10 cm Ini nanti untuk membuat makota pada bagian tengahnya Nah seperti ini kita tumbuk jadi satu Nah setelah itu kita akan gambar Kita gambarnya juga sederhana sekali Nah seperti ini kita bentuk makotanya terlebih dahulu Kemudian kita bentuk bawahannya seperti pada video Nah ini sangat simpel banget Kalau kalian bingung kalian bisa screenshot video saat ini Nah setelah itu kalau kita sudah gambar kita bisa gunting seperti pada di video Nah ini kita gunting sambil kita rapikan Jirka gambar kita kurang rapi Kita bisa sambil rapikan saat menggunting Nah caranya seperti pada video Nah ini sangat simpel banget loh Cara ini Nah setelah itu kita akan buka Nah seperti ini jadi kita akan membuatkan dua makota Yang merah dan yang putih dengan ukuran yang sama Nah setelah itu kita akan gunting Kita akan kurangi volumenya yang putih Caranya seperti pada video Jadi kita gunting sedikit pada bagian pinggirnya Ini kurang lebih setengah cm Nah seperti ini kita gunting melilingi makotanya Nah seperti ini Nah setelah itu kita akan bikin lubang pada bagian tengah yang putih Nah kita bukul gambar seperti pada di video Kemudian kita akan gunting Nah kita gunting Nanti akan berlubang pada bagian tengahnya Nah seperti ini Kemudian kita akan lem Kita lem Menggunakan lem kertas Nah seperti ini kita lem Kita ratakan Kemudian kita akan tempel pada bagian yang tengah Nah seperti ini kita tempelkan Jadi nanti dia akan mendapatkan motif merah pada tengah-tengahnya Nah ini ukuran 10 x 61 cm Kita akan lipat seperti pada di video Kita lipat bagian atas dan bawahnya Nah seperti ini kita ratikan Setelah itu kita bisa lem pada bagian tengahnya sedikit Kita lem sampai ujung ya Nah setelah itu kita tempel Nah kalau sudah kering Nanti akan kita rangkai Cara merangkainya Seperti pada video Nah seperti ini Jadi yang putih ada 4 pisis Dan yang merah ada 3 pisis Nah seperti ini kita akan rangkai Kita rangkai secantik mungkin Kita tatak Nah ini kalau sudah kering Kita rangkai Kita akan tempelkan pada bagian ikat kepalanya Nah seperti ini kita tinggal tempel Kalau sudah kering Nanti kita bisa Masukkan pada bagian belakangnya Seperti pada di video Nah biar lebih kuat Kalian bisa stepes pada bagian belakangnya Nah ini sudah selesai Semoga bermanfaat Dan bye-bye